assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di imam blm2 tutorial yang membahas seputar unlock security or device dan kali ini kita kedatangan HP Samsung j2 core dalam kondisi terkunci akun Google dan sini pemiliknya mereset ulang dan setelah dia pusing tidak tahu caranya langsung dibawa ke counter imam blm2 langsung saja kita ke tutorialnya disini verifikasi akun anda dan disuruh untuk memasukkan akun Google yang sudah sinkron dengan HPnya kita pilih kembali kembali dan kembali dan setelah ke tahap awal kita langsung ke tampilan laptop disini saya menggunakan tool namanya Samsung frp dan kita pilih run as administrator dan setelah toolnya terbuka kita kita colokkan HPnya dan pilih transfer file kita pilih scan down dan setelah selesai terbaca sebagai kom 6 lalu kita pilih open setelah selesai lalu kita pilih call disini angkanya 900 dan untuk HPnya langsung dibawa ke tampilan panggilan kita ketampilan HPnya dulu setelah muncul seperti ini kita pilih berbagi di atas pojok kanan lalu kita pilih Google Go karena disini tidak ada Chrome tidak ada browser dan lainnya kita gunakan tanpa akun kita pilih dan pilih selesai setelah muncul ketampilan Google Go seperti ini kita akan mencoba untuk mendownload aplikasi kita ketik disini untuk pencariannya quick shortcut maker kita ketik saja di pencarian yang ini quick shortcut maker lalu kita pilih cari dan akan muncul seperti ini kita copy saja dulu kita akan mencari Chrome ya karena disini tidak ada Chrome maka kita ketik lagi quick shortcut maker nya kita salin saja dan kita pilih cari lagi kita pilih yang paling atas lalu untuk tampilan yang seperti ini kita pilih versi terbaru unduh dan kita download setelah kita download ternyata tidak ada tampilan download disini kita cari ternyata tidak ada juga kita pilih aplikasi yang kedua kita coba lagi namanya Bypass FRP kita ketik saja di kolom pencariannya disini kita cari di halaman paling atas ternyata tidak ada kita ketik saja Bypass FRP lalu pilih cari atau pilih go coba kita ketik lagi vnroom kita akan download aplikasi vnroom dan kita pilih aplikasi atau yang paling atas ya disini kita akan di sini kita akan pilih Bypass FRP APK FRP bypass APK mudah-mudahan untuk yang ini bisa ternyata ternyata muncul lagi titik tiga memutar-mutar di atas ini tandanya aplikasi yang kita gunakan ini atau yang kita download ini tidak berfungsi bagaimana caranya agar ini bisa berfungsi kita coba cara lain kita geser ke atas dulu kita pilih kembali saja kita cari setting APP karena disini setting APP nya tidak berfungsi kita coba klik lagi ternyata tidak bisa dan kita pilih screen lock ya dan Alhamdulillah berhasil kita pilih pola lalu untuk yang ini ada dua pilihan kita pilih pola saat perangkat dihidupkan kita pilih lanjutkan dan kita buat pola baru di sini saya menggunakan huruf L ya pola lalu kita pilih lanjutkan pilih berikutnya dan pilih disini kita lewati saja untuk finger fingerprint nya dan kita pilih lagi kembali 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 sampai ke tahap awal di sini kita menggunakan bahasa Indonesia saja dan untuk itu kita pilih centang semua tunggu sebentar memeriksa info dan kita masukkan pola yang kita buat tadi memeriksa info dan akun Google yang ini bisa kita lewati jadi untuk yang ini kita pilih lewati saja dan ada Miss Joko sedikit sentuhan akhir dan kita pilih selesai jadi untuk kasus seperti ini untuk Samsung j2 core hanya menggunakan cara ini dan untuk tentang ponselnya ini Samsung j2 core atau j2 60g berada di versi Android 8.1 kosong ya terima kasih sudah menonton tutorialnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh